Halo guys apa kabar semuanya kali ini saya membuatkan video perawatan murai batu indukan betina yang lemak ini lemaknya parah banget wajar aja dia nggak nelur itulah kalau burung lemak itu resikonya sangat banyak ini yang betina yang berjantan mungkin sudah yang betina biasanya dia tidak bertelur yang kedua ek biding bisa seperti yang terjadi kemarin yang ketiga ya murai malas gerak ya otomatis kita stop produksi nah jadi disini saya mau ngejelasin bagaimana sih perawatan murai batu lemak sebenarnya dengan rawatan simpel pun burung ini bakal kurang sendiri lemaknya cuman supaya lebih cepat atau lebih efektif caranya adalah kita pertama mengumbar seperti ini mengumbar eh mengumbar menjemur menjemur seperti ini yang lebih bagus kalau kita mengumbar juga mengumbar sambil jemur ya nah misalkan gini mas saya nggak ada umbaran gimana saya mau ngumbarnya kok nggak perlu juga sepertinya yang penting itu murai batu ini si betina ini ini tetap gerak terus seperti ini ini biasanya dia pemalas ya ini karena panas kan dia terbang-terbang terus terbang terus nah kalau saya biasanya tiap pagi itu saya gangguin kan seperti mau nangkap nah itu kan dia kan terbang-terbang gitu ya nah itu nah itu dia sebagian udah sebagian dari olahraganya gitu ya nah ini nggak saya gangguin itu kalau dia misalnya diam saja misalnya kan ada itu murai batunya ngelemak kita jemur malah diam aja gitu ya nah biar dia gerak gimana ya itu digangguin gini aja kan kita masukin aja dia udah gini ya padahal ini jinaknya minta ampun kemarin cuman ganggu-ganggu gini aja tuh mas apa nggak stress ya kita harus stress ya jadi nanti pengembaliannya yaitu pada saat kita masukkan lagi ke sana nanti dia akan lama-lama kalau kita kasih pakannya enak-enak dia bakal kembali lagi kembali pulih gitu ya jadi perawatannya gitu kemudian pakannya juga mas kasihan nggak saya kasih jangkrik biasanya dia makan jangkrik tahan aja dulu kalau memang mau ngasih biar dia stamina nya ada kasih satu atau dua paling banyak nah kemudian makannya apa mas nah makanannya kita menggunakan pur aja bukan pur aja mereknya pur saja terserah ini purnya pur apa kalau saya menggunakan gold coin hijau jangan yang berlemak tinggi karena ya nanti bakal lama nah ini kan senang saya lihatnya kalau dia terengap-engap sambil ngepak saya begitu kan aktif nah jadi kenapa kok bisa ngelemak yang ngelemak ini terjadi karena memang keadaan kandang kita yang kecil ya yang kemudian juga sinar matahari jarang masuk wajar ya kita namanya penangkar bukan kecuali dia di alam itu dia bisa mengatur porsi tubuhnya sendiri ya kalau kita ditangkaran gimana apalagi kandang saya seperti ini nah lama seperti kandang ini enggak enggak apa namanya enggak ideal ya ya kalau dibilang enggak ideal ya enggak ideal yang ideal itu adalah dilepas kalau kandang ya gimana kandang ya seperti itu gitu ya kandang besar pun enggak ideal bagi dia sebenarnya kan gitu yang ideal itu adalah dilepas jadi kalau kandang itu pasti punya resiko kita kalau kandang kecil ya resikonya ngelemak ya kalau kandang kandang besar ya mungkin kualahan kita akan kalau mau nangkapnya kan gitu misalnya ada masalah kan kualahan kita gitu guys ya semua kandang itu menurut saya enggak ada yang ideal tapi bisa untuk dipakai betarna ya Nah tuh jadi gitu guys ya eh nah biarkan dia seperti itu nah tapi perlu diingat kita juga jangan sampai berlebihan kita penyemuran kadang karena penyemuran kita tidak mengetahui porsinya sehingga dia bisa mati kelelahan ataupun dehidrasi nah jadi gitu guys ya eh bagi teman-teman mungkin eh murai batunya yang lemak bisa dicek keadaan tubuhnya ya jadi ini stop produksi wajar ya air-air air-air ini saya belum ada mosting-mosting panen anakan ataupun apa ya panen telur ada ya kalau panen anakan belum ada wajar ya karena di penangkaran saya saat ini lagi banyak masalah ya yang mana kalian mungkin dah tahu lah ya ya mungkin emang lagi diuji sebatas mana kesanggupan saya tapi dibalik ujian ini saya juga bersyukur karena banyak ilmu yang saya dapat ya sama seperti konten ini kalau nggak ada masalah nggak mungkin saya buat konten kan gimana saya masa burung sehat-sehat saya buat konten kan nggak mungkin kalau ini kan real burung lagi bermasalah kita buatkan konten untuk kita pelajari sama-sama untuk gunanya untuk apa supaya tidak terjadi pada penangkaran teman-teman sekaliannya jadi gitu disini kita banyak belajar belajar adalah belajar dari masalah karena belajar dari masalah adalah soal yang real bagi saya tapi kalau kita belajar dari yang belum pernah belum tahu masalah atau tidak pernah kena masalah kita tidak bisa memastikan itu benar bisa dipelajari atau tidak jadi gitu guys nah kita akan lihat murai batung lemak ini ya tuh ini betinanya memang yang gemuk ini guys nah jadi kawannya ini kemarin yang meninggal ya kita maklumnya aja ya gimana lagi karena yang punya yang berkuasa adalah Tuhan kita hanya mengikuti permainan kita mengikuti apa yang ia mau tapi jangan kita membuat-buat yang dia tidak mau gitu ya jangan sampai tuh nah jadi gitu ya untuk menghilangkan lemak si betina yang eh biar cepat maksud saya guys itu umbar jemur umbar jemur ya kemudian pakannya juga pur aja ya mungkin itu aja guys kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di bawah kolom komentar Insya Allah nanti akan saya jawab eh kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan nah mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua semoga sukses selalu semoga lancar dan itu aja mungkin ya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati